Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas saham-saham requestan dari subscriber Beberapa akan saya ulas di video kali ini Lebih ke technical analysis Apa aja saham-sahamnya, tonton video ini sampai selesai Check this out Oke, saya take video ini di tanggal 16 Januari 2024 jam 13.09 Sesi 1 break dan kondisinya IASG-nya naik 0,44 IASG paling tinggi dari LQ45 itu TPI A 8,36 Akra 4,15 BRPT 3,94 MAPI 2,89 Dan AMRT 2,28 Sempat, kalau nggak salah ya sekarang Cuan itu akhirnya dibuka suspendnya dan ARB Cuman termasuk untung ya Mereka dapat notasi khusus That's why penurunannya cuma sampai 10% Karena kalau ini lebih dari 10% sangatlah memberikan beban untuk IASG-nya sendiri Oke, saya akan bahas beberapa Dari sini mungkin ada apa ya Oh, nabung adro kata orang-orang Bentar Oke, saya akan bahas ini ada Raja Temas, Rotik, sama ini TBLA Nah, akan saya bahas di video kali ini Yang pertama itu ada Raja Raja, Rukun Raja Nah, ini kalau terlihat sekilas Bentar, ini saya hapus dulu garis-garisnya Oke, yang terbaru di sini Ini menjadi support ya 1300 Jika lo ini break di bawah 1300 Wajib waspada Karena akan bentuk yang namanya ini Inverted Cup and Handle ya Ini cupnya, ini handlenya Dan potensi turunnya bisa lumayan dalam ini Bisa lumayan dalam Bisa sampai ke 800-an Dan kemungkinan besar ke 1000 lah ya Dimana 1000 ini MA200 Nah, ini kemungkinan akan mentok di sini Posibelnya ke sana besar Kenapa? Karena kemarin Memang naik tapi volumenya kecil Ditambah mereka distribusinya kuat ya Tempo hari ya Dua hari yang lalu Di hari Jumat Di hari Jumat Kalau kita lihat Untuk Raja-nya sendiri Distribusi gede oleh LG Dengan 7,4 miliar Wow Gede banget ya Dan bahkan kalau kita lihat Sejak mereka break tanggal 11 Desember 11 Desember Sejak ini mereka break Ya, break di sini Dengan volume yang kuat Mereka netral EU 20 miliar Averagenya di 1500 Di atas memang Cuman ya itu tadi Tanggal ini 12 LG-nya luar biasa ya Closing-nya Keluarnya Lumayan besar Jadi Ini Raja Harap waspada Meskipun Ada Kenaikan dari Oil Kenaikan dari Oil Yang pasti akan berefek juga Ke Raja-nya sendiri Ya, bisa lah Untuk kalau mau beli di sekarang Stop loss di bawah 1300 Itu Kalau mau nunggu ya Nanti Di dekat MA200 Di seribuan Itu lebih better sih Itu lebih better Kalau mau masuk sekarang Ya Trading jangka pendek Kalau saya melihat Ini possible ya Dia turun di bawah 1300 Bisa aja Kuat ya Karena ya itu tadi Kemarin naik Tidak disertai volume Yang kuat ini Oke, itu Raja Yang pertama Lalu selanjutnya Ada TBLA Posisi sekarang ya TBLA Oke, ini masih di MA200 Di bawah support Supportnya 700 Sudah di bawah MA200 ya Dan kemungkinan Akan menuju Ke demand area Selanjutnya Nah, ini ya Demand areanya Di sini Nah, ini Demandnya 660 Kemungkinan Dia akan Kesini lagi Untuk si TBLA 600 Kondisi sekarang TBLA Kalau di 600 Itu Kondisinya PI-nya Berada di Angka 7 PBV-nya Di 0,54 Memang Murah ya Tapi labanya Kegerus banget Di kuartal 2 Dan kuartal 3 Ini Tunas Lampung Jadi Kalau nantinya Dia akan turun lagi Ya, make sense Kita lihat ya Kuartal keempat Nanti seperti apa Kalau mereka Bahkan sampai Turun di bawah 200 Wah 200 miliar ya Kuartal 4-nya Kalau turun sampai Di bawah 200 Nah, jangankan 660 Posibel ke bawah 600 aja Masih bisa Oke Demand area-nya Setelah 660 Itu di 600 Untuk si TBLA ini Beberapa hari Mereka Di Apa Di Distribusi Ya Sejak akhir Desember Di distribusi Ya Kalau kita lihat ya 25 Desember Dan Netral Oke Ini kita lihat Nah, ini Sejak Ini deh Oh, sejak break Ini panjang Tanggal 13 Desember Kita cek Oh, netral Normal distribusi YP Tapi yang makan Dan di bawah MA200 Itu sih Yang membuat saya risknya Ya, dia di bawah MA200 Kalau mau masuk Amannya ya Di atas MA200 Aja Sekalian Oke Itu TBLA Lalu Selanjutnya Ada Temas Dan Roti Temas 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 Oke Temas Kita lihat Beberapa hari Which is good Ya Akhirnya Break Out Dari Garis warna Putih 169 Nah 169 Itu bisa menjadi Area Supportnya 1.70 Itu bisa jadi Area supportnya Oke Itu menarik Untuk Temasnya Sendiri Kalau saya melihat Dan Possible Dia ke 180 Ini udah Nah Dia turun dulu Buat Bikin base Jadi Saya melihat Nantinya Si Temas Geraknya Akan Dia ini Turun dulu Lagi Ngetes 770 Nah Terus Dia akan Setway Disini Baru Nanti Lanjut Untuk Naik Menurut saya Seperti itu Nah Ini naiknya Seberapa Kayaknya Possible Kesini Ke Angka 200 Untuk Si Temasnya Sendiri Jadi Dekat 170 Bolehlah Naik ke 200 Ya 30 Per 170 17% Bagus Temas Dan Selanjutnya Ada Roti Oh iya Bentar Temas Kemarin Kita lihat Tanggal 15 Naik Naik dengan Akumulasi Yang Oke Kita cek Tanggal 15 Wow Distribusi YP Distribusi Ini Foren Gak Masalah Berarti Foren Nya Lumai Enggak Sih Enggak Gede Gede Amat Oke Ternyata Distribusi Tidak Bandar Tidak Volume Oke Jadi YP Yang Jualan Cuman Secara Teknikal Oke Oke Sini Temas Saya Melihat Dan Yang Terakhir Ada Roti Roti Oke Ini Udah Dan Dia Setway Disini Dia Base Koreksi Dengan Volume Yang Kuat Disini Tanggal 20 Apa November 20 20 November Udah Jadi Dia Akan Bermain Disini Lagi Di bawah 1180 Udah Gak Menarik Hasilnya Di bawah MA200 Udah Gak Menarik Untuk Si Roti Ini Sendiri Cuman Kalau Kita Lihat Roti Dengan Brand Sari Roti Labanya Untuk Tahun Ini Lumayan Oke Eh Bentar 49 Tambah 70 Tambah 111 230 230 230 Sebelumnya Itu Sebesar 263 Ada Penurunan Labai Dan Kalau Kuartal 4 Saya Agak Ragu Dia Bisa Melebihi 170 Miliar Diatas 150 Miliar Menurut Saya Udah Bagus Untuk Roti Kuartal 4 150 Miliar Udah Bagus Kondisi Sekarang Udah Mahal PWV3 PI D23 Cuman Ini Bisa Dilihat Historic Untuk Roti Itu Sendiri Roti Down Trend Kalau Dibawa Ke Seribu Lagi Mulai Bisa Dipertimbangkan Itu Seribu Jangan Dikasih Lepas Dulu Mungkin Itu Yang Bisa Saya Share Ada Raja Ada TBLA Ada Temas Ada Roti Semoga Bermanfaat Dan See you On the next Video Semoga Bapak Ibu Dan Teman Teman Sehat Selalu Bye Bye